Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amab'at Ada pertanyaan dari M. Suhrawardi, LGN no. 8047, Jalan Saimesa, Kabel, no. 22, Banjarmasin Pertanyaan, benarkah ilmu tasawfitu puncaknya beriman kepada Allah? Jawab Dalam Al-Quran maupun hadis, tidak kita dapati adanya keterangan bahwa Ajaran tasawuf merupakan puncak dalam beriman kepada Allah SWT Hal ini dapat dipahami bahwa Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara seseorang Untuk dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah Cara yang dilaluinya dengan melalui janjang Takhalli Yang ini mengosongkan diri dari segala sifat-sifat yang tercela Kemudian diikuti dengan tahalli Yang ini mengisi kembali dengan sifat-sifat terpuji Dan sesudah itu, barulah akan mencapai Pada tajalli, yakni merasakan kenyataan Tuhan Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu itu merupakan upaya olah kerohanian Sedangkan iman dari segi pemahaman yang luas Meliputi bukan saja oleh kerohanian Tetapi juga pelaksanaan dalam pengamalan Dalam hal ini dapat kita lihat pada surat Al-Anufal ayat 2 Asajadah ayat 15 sampai dengan 18 Surat Taubah ayat 71 Surat Al-Hujarat ayat 15 Surat An-Nur ayat 62 Surat An-Nisa ayat 64 Dan masih banyak lagi Yang kalau kita kesimpulkan bahwa Hakikat iman bukanlah dalam hati yang terwujud dalam amalan kerohanian saja Tetapi juga menyangkut ekspresi amalan lahiriah Hasil kerohanian yang sempurna Hal ini pun didukung oleh banyak hadis Antara lain Yang pertama hadis dari Bukhari Dari An-Nas Artinya tidaklah termasuk orang mu'min diantaramu Sehingga keadaanku lebih disukainya Melebihi kesukaannya kepada bapaknya Dan anaknya Dan semua manusia Hadis dari An-Nas Yang kedua Hadis riwayat ayat daylami Dari An-Nas Laisal imanu bitamanni Walakin ma waqara filqalbi Wasodakuhul amal Artinya bukanlah iman itu dengan cita-cita saja Tetapi iman itu keyakinan yang teguh dalam hati Dan dibuktikan dengan amal perbuatan Hadis riwayat daylami dari An-Nas Yang ketiga hadis riwayat Bukhari Dari Ibnu Mas'ud Laisal mu'min bitu'ani Walallani Walalfahish Artinya bukanlah orang mu'min Orang yang suka mencela Dan bukan orang mu'min Orang yang suka melaknat Dan bukan orang mu'min Orang yang mulutnya suka bicara kotor Hadis riwayat Bukhari Dari Ibnu Mas'ud Masih banyak lagi hadis yang menunjukkan bahwa Iman bukan saja menyangkut rohaniah Tetapi juga menyangkut perbuatan jasmaniah Yang memerlukan kekuatan fisik Sabda Nabi Riwayat Muslim An-Nas Sa'i dan Ibnu Majah Dari Abu Rerah Di bawah ini menunjukkan bahwa Orang mu'min yang kuat Baik fisik maupun rohaninya Lebih baik dan dicintai Allah Al-mu'minul kawiyu khairun Wahabbu lallahi minal mu'minid du'if Artinya orang mu'min yang kuat itu Lebih baik dan lebih dicintai Allah Daripada orang mu'min yang lemah Jadi Sukar membenarkan bahwa Ajaran tersawuf merupakan Punca iman Kita dapati Kita dapat memahami Kalau tersawuf itu Kalau tersawuf yang tidak menyempang Dari Al-Quran dan Sunnah Dan masih terkait dengan Akhlakul Karimah Dan itu Dan ikhtikot yang baik Yang benar itu baik Tetapi yang mana yang sesuai dengan Ajaran Al-Quran dan Sunnah itu Terlalu pengamatan yang seksama Sebaiknya kita amalkan saja Apa yang diterunkan oleh Nabi Muhammad Dengan Artinya tidak kurang Dan tidak ditambah-tambah Akan lebih terjamin Iman dan amal kita Seperti pengamalan ayat 63-77 Surat Al-Furqan Juga pengamalan ayat 1-9 Surat Al-Mu'minun Serta amalan-amalan lain Yang diajarkan dalam hadis sahih Yang cukup banyak itu Tentu akan menjamin akidah Ibadah Dan amal soleh kita Lain halnya Kalau kita harus Mengikuti Ajaran tersawuf Yang macam-macam Alirannya itu Yang tidak Yang tidak kita ketahui Mana yang amalannya Sesuai dengan Maksud Al-Quran Dan As-Sunnah Wallahu'alam Seperti kita ketahui Bahawa dalam Dalam tersawuf Ada aliran Tariqoh Antara lain Satu Qadiriyah Tariqoh yang memuliakan Abdul Qadir Al-Jailani Wafat tahun 116 Masihi Kemudian Rifaiiyah Aliran ini didirikan oleh Muhammad Arifai Wafat tahun 1183 Masihi Kemudian Saziliyah Aliran ini Didirikan oleh Abdul Hassan Ali Al-Sazali Wafat pada tahun 1256 Masihi Kemudian Naksabandi Aliran ini Didirikan oleh Muhammad An-Naksabandi Wafat tahun 1388 Kemudian Syatariyah Aliran ini Didirikan oleh Abdullah Ash-Syatari Wafat tahun 1417 Kemudian Tijaniyah Aliran ini Didirikan oleh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani Wafat tahun 1815 Kemudian Sanusiyah Aliran ini Didirikan oleh Muhammad Ali As-Sanusi Wafat tahun 1857 Masihi Muhammad Muhammadiyah Tak mendasarkan Pengamalan Agama Sebagaimana Pengamalan Aliran Aliran Di atas Tetapi Muhammadiyah Mengajak Untuk Beramal Agama Sesuai dengan Tuntunan Al-Quran Dan Sunnah Nabawiyah Dengan Menggunakan Fikiran Sesuai dengan Yang Dianjurkan oleh Al-Quran Dan Sunnah Itu Untuk Itu Kita Selalu Mengkaji Dan Mengulang-ulang Terhadap Pemahaman Dan Pengamalan Agama Kita Semoga Makin Sempurna Fatwa Fatwa Terjih Mumadiyah Tanya Jawab Agama Jilid 2 Halaman Halaman 12 Sampai Dengan M14 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh